Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Setelah kalian mempelajari pelajaran pada hari ini Kalian diharapkan dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan pembagian polinomial Menggunakan cara bersusun dengan benar Untuk itu langsung saja kita ke pembelajaran pembagian polinomial dengan cara bersusun Pembelajaran di era new normal kala itu sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan Bentuk dukungan dari pemerintah ialah pembagian masker gratis untuk setiap kelas Pada saat pembelajaran offline berlangsung Banyak masker yang dibagikan untuk setiap kelas tergantung dari banyaknya siswa di kelas itu Yaitu sebanyak X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 Dengan X menyatakan banyaknya siswa dalam kelas Guru juga harus memakai masker Sehingga guru juga mendapatkan bagian masker gratis tersebut Masker gratis yang dibagikan sebanyak X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 Dibagikan untuk siswa dan juga guru sebanyak X plus 1 orang dari yang dibagi dan pembaginya Dengan menggunakan cara bersusun kita fokus suku yang paling depan Yaitu X kuadrat dibagi X Hasilnya adalah X Kemudian X dikali dengan X plus 1 Hasilnya adalah X kuadrat ditambah X Kemudian kita kurangkan sehingga diperoleh 5X ditambah 7 Kita ulangi proses tersebut Kita fokuskan pada yang paling depan yaitu 5X dibagi dengan X Hasilnya adalah 5 5 dikali X ditambah 1 hasilnya adalah 5X ditambah 5 Kita kurangkan lagi sehingga diperoleh 2 Yang tidak bisa dibagi lagi Masing-masing mendapatkan masker sebanyak X ditambah 5 Dan ternyata masih bersisa 2 masker Pembagian tersebut dapat dituliskan sebagai berikut X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 merupakan polinomial yang dibagi Sedangkan X tambah 1 adalah polinomial pembagi Kemudian X ditambah 5 adalah hasil bagi dari polinomial Dan 4 merupakan sisa dari polinomial tersebut Secara umum dapat dituliskan FX sama dengan GX dikali HX ditambah SX Dengan FX merupakan polinomial yang dibagi Kemudian GX adalah polinomial pembagi Dan HX adalah polinomial hasil bagi Serta SX adalah polinomial sisa Jika FX berderajat N dan GX berderajat M Dengan M kurang dari N Maka HX berderajat N dikurangin M Dan SX berderajat paling tinggi M dikurangin 1 Terima kasih telah menonton!